Baik, terima kasih. Ada pertanyaan penyebutan almarhum untuk orang yang sudah meninggal, itu tepat atau tidak? Baik, almarhum di sini tidak sebagaimana makna bahasa, ini sudah mengalami pergeseran bahasa. Karena sudah mengalami pergeseran bahasa, maka yang dihukumi bukan bahasa aslinya, tapi adalah yang dimaksud, kalau yang dihukumi bahasa aslinya nanti romeng. Kalau bahasa aslinya kan yang dirohmati. Padahal ketika orang di tempat kita menyebut almarhum, maksudnya bukan orang yang dirohmati, maksudnya orang mati. Ya kan? Ketika orang menyebut almarhum itu maksudnya orang yang dirohmati atau orang mati? Orang mati. Maka ketika maksud mengucap almarhum itu adalah orang mati, ya tidak apa-apa. Karena sudah bergeser makna dari bahasa asli ke dalam bahasa Indonesia. Dan banyak bahasa Arab yang masuk ke negeri kita mengalami perubahan makna. Makna aslinya orang yang dirohmati. Kalau orangnya meninggalnya dalam keadaan fasik kok disebut yang dirohmati? Orang kafir kok dirohmati? Ya memang tidak boleh kalau maksudnya adalah makna itu. Tetapi kan maksud orang mengucap almarhum bukan itu. Bahkan mayoritas orang ketika ditanya almarhum itu maksudnya orang mati. Bukan orang yang dirohmati. Karena sudah bergeser dari makna aslinya. Ya maka kemudian kalau orang mati dikasih almarhum. Bahkan tidak peduli apa agamanya. Tidak peduli matinya dengan cara husnul atau su'ul. Semuanya kalau meninggal almarhum. Maksudnya bukan yang dirohmati. Saya sudah tanya ke banyak orang. Ternyata maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah orang mati. Jadi dalam bahasa kita almarhum itu orang mati. Bukan orang yang dirohmati. Kalau maksudnya itu. Yalah bak sabi. Tidak masalah. Akan bermasalah kalau maksudnya adalah orang yang dirohmati. Ada orang beda agama meninggal lalu almarhum. Masalah kalau maksudnya orang yang dirohmati. Tapi kalau maksudnya hanya tanda orang meninggal disebut almarhum. Maka tidak masalah. Karena ini kontaknya adalah apa maksud dari orang yang mengucapkan. Bahkan sangat sedikit sekali yang memahami maksud dari almarhum. Justru yang populer almarhum itu maksudnya orang meninggal. Silahkan tanyakan ke orang-orang. Almarhum itu apa? Orang yang meninggal. Jawabannya gitu. Ya tidak? Maka tidak masalah. Karena maksudnya itu sudah jadi bahasa Indonesia. Bukan bahasa Arab lagi. Seperti kita ngomong silaturahim. Padahal ke tempat temannya. Itu bukan silaturahim bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ke tempat teman harusnya ziaroh. Di tempat kita kalau ziaroh malah orang mati. Jadi itu sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau ziaroh itu kekuburan. Itu bahasa Indonesia. Bukan lagi bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya saya ke tempatnya Pak Santo itu ziaroh. Tapi kalau saya bilang saya mau ziaroh ke tempatnya Pak Santo kaget semua di sini. Karena ternyata maksud ziaroh itu bukan bahasa Arab. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau ngunjungi kubur. Jadi kalau ngunjungi kubur disebut ziaroh. Padahal ziaroh itu di Arab sana maknanya umum. Untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu disebut ziaroh. Tapi di tempat sini maknanya khusus ya sudah. Jangan pakai kata ziaroh kalau ngunjungi orang hidup. Karena sudah bukan lagi bahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Jadi kalau mengatakan nanti malam saya mau ziaroh ke tempatmu. Atau akan menziaraimu gitu ya. Ngamuk dia. Karena itu sudah jadi bahasa Indonesia. Sama dengan almarhum. Itu maksud dari si pengucap bukan diruhmati. Maka suatu ucapan itu dilihat dari maksudnya. Dari konteksnya. Meskipun tadi kalau dimaksud ke bahasa asli keliru. Kalau maksud ke bahasa asli. Tapi kan maksudnya bukan itu. Silahkan survei. Yang menjawab diruhmati berapa orang nanti. Mayoritas akan menjawab orang mati. Sama juga silaturahim. Hukum asli silaturahim kepada siapa? Yang masih ada hubungan darah. Tapi arisan bilangnya silaturahim. Kumpulan pengajian begini bilangnya silaturahim. Sudah bergeser. Artinya itu sudah jadi bahasa Indonesia. Maka kalau ada orang ngomong silaturahim. Harus dirinci. Konteknya apa? Kalau konteknya bahasa Indonesia begini. Di kamus bahasa Indonesia sudah masuk itu. Silaturahim itu sudah masuk bahasa Indonesia. Sudah masuk kamus. Jadi bukan lagi bahasa Arab. Sehingga harus dikembalikan kepada maksud yang mengucapkan. Sehingga almarhum tadi kesimpulannya. Kalau yang dimaksud menyebut orang tadi. Orang yang diruhmati. Maka itu perlu rincian. Siapa yang disebut. Tetapi kalau kemudian. Menyebut apa tadi. Orang yang disebut almarhum itu orang mati. Yang tidak masalah. Karena almarhum itu intinya maksudnya orang mati. Bukan orang yang diruhmati. Yang diucapkan. Begitu Pak G. Jadi kembali ke mana maksud orang yang mengucapkan. Walau alam bishwab. Ya. Harusnya rahimah Allah. Harusnya. Semoga Allah merahmati. Doanya harusnya rahimah Allah. Jadi kalau ada orang meninggal rahimah Allah. Semoga Allah merahmati. Harusnya begitu. Itu pun khusus untuk seorang muslim. Tidak berlaku untuk. Ya. Orang tidak agama. Karena ini doa agar diberikan rahmat. Maka lihat kalau. Para ulama disebut namanya. Imam syafi'i. Rahimah Allah. Karena beliau sudah meninggal. Semoga Allah merahmati. Karena. Disitulah. Pentingnya bagi kita. Bapak ibu belajar. Sama dengan Allah. Ya misalnya ada. Yang mengucapkan Allah. Ya rahim misalnya. Itu kembali kepada maksud. Karena maksudnya adalah. Semoga Allah. Merahmati. Begitu. Wallah alam bishwab. Jadi. Memang. Bapak ibu. Kita perlu membiasakan sebenarnya. Istilah-istilah yang. Benar. Tetapi. Kita harus paham. Apa yang diucapkan oleh orang. Tidak sebagaimana makna. Aslinya. Itu penting kita memahami. Jangan sampai nanti memfonis. Ada orang. Beda agama. Kamu bilang orangnya dirahmati. Marah-marah kita. Padahal maksudnya. Orang. Mati. Jadi bukan. Dirahmati. Jadi. Perlu disosialisasikan. Misalnya. Rahimahullah. Itu perlu disosialisasikan. Biar orang. Tahu. Semoga Allah. Merahmati. Wallahualam. Peace out. Terima kasih. Terima kasih.